Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, in here we want to present our powerpoint, the title is Adbob Hello guys, my name is Saeeda Turis Yari, I'm from the Early Childhood Islamic Education Study Program Terbiar Fakulti Institute of Islamic Religious Darukulum Katahan Kisah Adverb adalah kata keterangan yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb yakni kata kerja atau adjective yakni kata kerja Adverb atau kata keterangan terbagi menjadi lima yaitu yang pertama adalah Adverb of Place yang kedua adalah Adverb of Time yang ketiga adalah Adverb of Manner yang keempat adalah Adverb of Frequency Nah, yang terakhir adalah Adverb of Purpose Nah, masuklah kita kepada Adverb yang pertama yaitu adalah Adverb of Place atau Tempat Adverb of Place ini merupakan Adverb yang menjelaskan atau menerangkan atau menyatakan tempat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa Contoh Adverb of Place ini yaitu seperti In the canteen, in the kitchen, in my house, and the others Nah, contoh penggunaan kalimat pada Adverb of Place ini yaitu seperti contoh pertama yaitu My lecture doesn't teach us in campus today Nah, pada kata in campus itu termasuk contoh penggunaan Adverb of Place atau tempat yang menunjukkan bahwa hari ini dosen kami tidak termasuk mengajar kami di kampus Nah, pada kata in campus itu termasuk penggunaan Adverb of Place Nah, contoh kedua yaitu adalah We want to eat in the canteen Pada kata in the canteen termasuk contoh penggunaan Adverb of Place Nah, contoh yang ketiga yaitu I want to read a book in library Pada kata in library termasuk penggunaan Adverb of Place Nah, masuklah kita kepada Adverb yang kedua yaitu adalah Adverb of Time atau Waktu Adverb of Time merupakan Adverb yang menyatakan Waktu terjadinya suatu kejadian ataupun peristiwa Contoh kata Adverb of Time ini yaitu seperti Now, Today, Yesterday, Tomorrow, and the Others Contoh kalimat pada penggunaan Adverb of Time ini yaitu Contoh pertama adalah I'm studying English now Nah, terdapat kata now pada kalimat tersebut yang termasuk contoh penggunaan Adverb of Time Nah, contoh kedua yaitu adalah I'm studying my student now Nah, terdapat kata now juga seperti pada contoh sebelumnya yang termasuk Contoh Adverb of Time Nah, contoh ketiga yaitu My father drinks a glass coffee today Pada contoh tersebut Terdapat kata today yang menjelaskan tentang waktu kapan ayah saya minum coffee Yang ketiga Adverb of Manor Adverb of Manor adalah kata keterangan cara Yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara atau bagaimana suatu kejadian itu dilakukan Contohnya Lovely dengan keras Starfully dengan hati-hati Softly dengan lembut Well, dengan baik Beautifully dengan indah Than others Nah, contoh Adverb of Manor dalam sentence atau kalimat sebagai berikut Yang pertama She speaks loudly Dia perempuan berbicara dengan keras Nah, Adverb of Manor-nya adalah Lovely dengan keras Contoh kedua Tasha sings the songs beautifully Tasha menyanyikan lagu itu dengan indah Nah, perlu diperhatikan Untuk kalimat Transitive birth atau kalimat yang memerlukan kata kerja Maka Adverb of Manor diletakkan setelah birth dan object Tidak boleh diletakkan di tengah-tengah birth dengan object Contoh yang salah seperti Tasha sings beautifully the songs That song itu salah Yang benar seperti yang ada di contoh Tasha sings the songs beautifully Tasha menyanyikan lagu itu dengan indah Nah, Adverb of Manor-nya adalah Beautifully dengan indah Nah, contoh berikutnya adalah Hendra sings the songs lovely Hendra menyanyikan lagu itu dengan keras Adverb of Manor-nya adalah Lovely dengan keras Yang keempat Adverb of Frequency Yaitu Jenis kata keterangan Yang digunakan untuk menyatakan Seberapa seringnya Sebuah kegiatan dilakukan Contohnya Tell them Jarang Often Sering Always Selalu Usually Biasanya Sometimes Terkadang And others Nah, contoh Adverb of Frequency Di dalam sentence Sebelum itu Perlu diperhatikan Pada kalimat Yang tidak memiliki Bob atau kata kerja Maksud Adverb of Frequency Diletakkan setelah To be Contohnya She is Always Happy Dia perempuan Selalu berhakir Nah, disini Adverb of Frequency-nya adalah Always Terlalu Yang diletakkan Setelah To be Karena tidak memiliki Bob atau kata kerja Nah, berikutnya Bagi kalimat Yang memiliki Sebuah Bob Atau kata kerja Tanpa adanya To be Maka Adverb of Frequency Diletakkan Di tengah-tengah Antara Subject Dan Bob Seperti Ada contoh You often learn English Kamu sering Mempelajari Bahasa Inggris Nah, adverb of Frequency-nya adalah Often Yang diletakkan di tengah-tengah Subject dan Bob Karena kalimat tersebut Memiliki Bob atau kata kerja Nah, contoh lainnya You often Write with your friends Nah, adverb of Frequency-nya adalah Often Sering Yang kelima Adverb of Purpose Adverb of Purpose Adverb of Purpose adalah Kata keterangan Yang digunakan Untuk Menjelaskan Tujuan Atau alasan Dilakukannya Suatu kejadian Atau peristiwa Example in sentence Contohnya dalam kalimat Sebagai berikut The first Contoh pertama My sister Is cooking cake For lunch Kakak saya Sedang memasak Kue Untuk makan siang Nah, adverb of Purpose-nya Adalah For lunch Untuk makan siang Di sini Adverb of Purpose Digunakan Untuk menjelaskan Tujuan Dilakukannya Suatu kejadian Oke The second Contoh kedua She doesn't come To school Because She is six Dia perempuan Tidak datang Ke sekolah Karena Dia sakit Adverb of Purpose-nya Adalah Because she is six Karena Dia sakit Nah, di sini Adverb of manner Digunakan untuk Memberikan alasan Dilakukannya Suatu kegiatan tersebut Oke The next Contoh selanjutnya Adalah I write The article For my job Adverb of Purpose-nya Adalah For my job Untuk kerjaan saya Nah, di sini Adverb of Purpose Digunakan juga Untuk menjelaskan Tujuan Dilakukannya Kegiatan Nah, baiklah Sekarang Kami akan menjelaskan Adverb of Purpose Apa saja Yang terdapat Dalam contoh Cerita berikut ini Sebelum itu Terlalu diketahui Bahwa Keterangan Warna-warna Yang ada Dalam cerita berikut ini Menandakan Perbedaan Dari Adverb of Purpose Yang ada Oke Masuklah kita Ke Paragraf yang pertama Once There was A person By name Roger Who Lives In the village He was A teacher And Hadis And Modis Person He was The first To set up A school In the village To enlighten Children Living there When Roger Come To village There was No school At all So He along With son Of his friends Founded A school Nah Pada cerita tersebut Pada Paragraf tersebut Terdapat Kata In a village Yang menandakan Warna merah Berarti Menandakan Adverb of Place Yang berarti Di sebuah Desa Selanjutnya Terdapat juga Kata In the village Juga Menandakan Adverb of Place Nah Selanjutnya Terdapat Kata To Enlighten Yang berarti Untuk Mencerahkan Nah Pada kata tersebut Termasuk Pada contoh Adverb of Purpose Yang Berarti Tujuan Dari Roger Mendirikan Sekolah tersebut Untuk Mencerahkan Anak-anak Yang tinggal Disitu Nah Selanjutnya Terdapat Kata To Village Yang berarti Di sebuah Desa Oke The next paragraph He faced Several Challenges Inidiali Nobody Was Willing To Join And Parents Talk That It Was Was Of Time Parents Talk That Children Could Assist Them In Cultivation And By Following Traditional Utilities Instead Of Going To School In The Morning Children Also Dislike Going To School As There Was No Fun In School Nah Pada paragraph Tersebut Terdapat Kata To School Yang Berwarna Merah Menandakan Bahwa Kata Tersebut Termasuk Kepada Contoh Adverb Of Place Yang Berarti Ke Sekolah Nah Selanjutnya Terdapat Kata In The Morning Yang Berwarna Hijau Menandakan Kepada Contoh Adverb Of Time Yang Berarti Di Pagi Hari Nah Selanjutnya Terdapat Kata To School Yang Menandakan Bahwa Kata Tersebut Termasuk Kepada Adverb Of Place Nah Selanjutnya Terdapat Kata In School Yang Berarti Di Sekolah Dan Kata Itu Termasuk Kepada Contoh Adverb Of Place Oke I Will Continue This Explanation Nah The Next Paragraf Roger Broke Some Parents And Students From City And Motivate Students Importance By Highlighting The Importance Of Education There Was Some Favorable Response From Few Pillars Some Children Joined 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 As Many Students From City Consul About The Importance Of Education Rogar Include Playgrounds And Introduced Several Sports And Games For Children To Encouragement Enhanced Enrollment In School As A Result More Number Of Students Joined School As The School Band Both Curricular And Extracurricular Activities Nah In Example Di Dalam Contoh Ada Ad Above Yaitu Ad Above Of Purpose Yakni Kata Keterangan Yang Digunakan Untuk Menjelaskan Tujuan Atau Alasan Suatu Kegiatan Dilakukan Yaitu Terletak Pada Kalimat To Encouragement Enhanced Enrollment In School Yang Artinya Untuk Mendorong Peningkatan Pendaktaran Di Disini Ad Above Purpose Digunakan Untuk Menjelaskan Tujuan Dilakukannya Suatu Kegiatan Tingkatan Next The Last Paragraf Analisis Paragraf Terakhir After completion of education, some students went to cities for higher education. Some of them became great sciences and contributed their best by setting up several educational institutions and developing their village. The village, and there became a city, and people from other places came to this place for quality education. Hence, always emphasize on the importance of education to make a difference in the lives of the people. At times, education may also become armor at the time of adversity. Nah, di dalam paragraf terakhir ini juga terdapat beberapa adverb atau kata keterangan yang terletak pada kalimat two cities, artinya ke kota-kota. Two cities termasuk kepada adverb of flesh atau kata keterangan tempat, yang mana kata ini menjelaskan di mana kejadian itu dilakukan. Selanjutnya, terletak pada kalimat atau kata for higher education, yang artinya untuk pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kalimat ini atau kata ini termasuk pada adverb of purpose atau kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan perjuan dilakukannya kejadian tersebut. Nah, kata ini digunakan untuk menjelaskan perjuan dilakukannya suatu kegiatan. Selanjutnya, terletak pada kata to this place ke tempat ini, kemana to this place ini termasuk pada adverb of flesh. Karena menerangkan tempat terjadinya suatu kejadian tersebut. Selanjutnya, terletak pada kata for quality education, artinya untuk pendidikan yang lebih berkualitas. Nah, kata ini termasuk kepada adverb of purpose, karena kata keterangan ini digunakan untuk menjelaskan perjuan dilakukannya kejadian. Selanjutnya, terletak pada kata always and type. Itu ada kata always yang artinya selalu, termasuk kepada adverb of purpose, kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan seberapa seringnya kita melakukan kejadian tersebut. Nah, selanjutnya terletak pada kata atau kalimat to make the difference in the lives of the people, yang artinya untuk membuat perbedaan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini termasuk adverb of purpose, karena kata keterangan ini digunakan untuk menjelaskan tujuan dilakukannya kejadian tersebut. Selanjutnya, terletak pada kata at times, yang artinya terkadang. Dan kata ini termasuk kepada adverb of break-by, kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan seberapa seringnya kita melakukan kejadian tersebut. Tersebut.